Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam sejahtera sahabat semuanya Kali ini saya menginformasikan tentang Sudah rilisnya ya teman-teman Jadwal pelaksanaan seleksi atau pengadaan P3K ini dari BKN Langsung Untuk tahun 2024 Nah suratnya sudah saya posting di website saya teman-teman Ini teman-teman tinggal klik saja Ini bisa di klik dan dibaca Nah tapi teman-teman ini surat ini adalah surat dari BKN Tertujunya untuk para pembina kepegawaian instansi pusat dan daerah Nah jadwal ini teman-teman semuanya Berarti ini adalah bukan untuk peserta ya Tapi ini adalah jadwal pemberitahuan dari BKN Untuk instansi pusat dan instansi daerah Bahwa timeline jadwalnya adalah yang tertera sesuai dengan Jadwal dari BKN dan juga ada aturannya Nah ini jadwalnya ya Jadi teman-teman kalau sudah ada surat dari BKN ini Pasti akan ada segera rilis surat dari instansi-instansi Baik instansi-instansi pusat dan juga instansi daerah Karena disini sudah dijelaskan semua alurnya Sampai penetapan NIP Ya teman-teman semuanya Oke kita bahas dulu Teman-teman kalau pengen download Sekali lagi bisa download di website saya Kemudian klik aja tanda panah Di sini atau klik di sini ya Itu tinggal nanti keluar seperti ini Tinggal diunduh saja Oke kita bahas suratnya ya teman-teman Sekali lagi disclaimer ya Ini suratnya bukan untuk peserta Tapi untuk pejabat pembina kepegawaian instansi pusat dan daerah Jadi ini bukan tertuju untuk peserta Tapi disini juga kita bisa melihat peraturan-peraturannya Seperti poin pertama Seleksi pengadaan P3 ke tahun anggaran 2024 Itu didasarkan pada keputusan Menpan RB Nomor 347 348 349 Di video saya sebelumnya Atau di website saya itu Sudah ada peraturan-peraturan ini Tahun 2024 Tentang mekanisme seleksi P3K tahun 2024 Mekanisme seleksi P3K untuk jabatan fungsional guru di instansi daerah Tahun 2024 Dan mekanisme seleksi pegawai pemerintahan daerah Dan mekanisme seleksi P3K untuk jabatan fungsional kesehatan tahun anggaran 2024 Dan prioritas kelulusan secara berurutan Diberlakukan bagi Teman-teman ini bagi A pelamar prioritas Yaitu pelamar prioritas guru Dan D4 bidang pendidik tahun 2023 Kemudian X tenaga honorer kategori Atau XTHK2 Kemudian tenaga non-ASN yang terdata dalam pangkalan database BKN Dan tenaga non-ASN yang aktif bekerja di instansi pemerintah Masuk lulusan PPG untuk formasi guru di instansi daerah Itu yang poin pertama Ada tiga poin Ada prioritas utama Ada prioritas kedua Ada prioritas ketiga Dan prioritas keempat Kemudian Dalam poin dua Seleksi pengadaan P3K tahun anggaran 2024 Memberikan kesempatan bagi seluruh pelamar Sebagaimana dimaksud Pada angka satu Untuk dapat mendaftar Pada seleksi pengadaan formasi tahun 2024 Dari poin satu ini Yang empat prioritas ini Itu bisa dilaksanakan Atau bisa teman-teman melamar di sini ya Kemudian yang poin ketiga Jadwal seleksi pengadaan P3K Formasi tahun 2024 Bagi pelamar pada angka satu Huruf A, B, dan C Itu terlampir dalam lampiran pertama Lampiran pertama berarti Nah ini lampiran pertama ya Poin A sampai poin C Itu jadwalnya yang ini Jadwal seleksi pengadaan P3K 2024 Bagi pelamar prioritas Pelamar prioritas guru dan D4 Bidan pendidikan tahun 2024 Ex tenaga honorer Kategori 2 Dan tenaga non ASN Yang terdata dalam pangkalan database Kalau secara kita menyimak Untuk jadwal lampiran satu ini Secara sekilas ini kita bisa menyimpulkan Bahwa ini adalah untuk para pegawai Yang sudah bekerja di instansi pemerintah Baik instansi pusat maupun instansi daerah Kalau saya menafsirkan ya teman-teman Kemudian kita lanjutkan membahas yang ketiga Sedangkan jadwal seleksi pengadaan P3K Bagi pelamar pada angka satu huruf D Ini nih ya Tenaga non ASN aktif Yang bekerja di instansi pemerintah Termasuk lulusan PPG Untuk formasi guru di instansi daerah Nah ini kata-katanya instansi pemerintah ya Instansi pemerintah Mudah-mudahan untuk semua juga Itu lampiran kedua jadwalnya Nah ini jadwalnya yang ini teman-teman Jadwal seleksi pengadaan P3K tahun 2024 Bagi pelamar tenaga non ASN yang aktif Bekerja di instansi pemerintah Nah ada bahasa instansi pemerintah ini Yang sering membuat kita dagdik-dug ya Terutama untuk para pegawai Atau para guru yang bekerja di sekolah swasta Dan sekolah madrasah swasta Nah ini jadwalnya agak berbeda sedikit Teman-teman agak sedikit lebih panjang Daripada jadwal yang lampiran pertama Teman-teman bisa membaca ya Kemudian kita bahas yang poin nomor 4 Poin nomor 4 Waktu pendaftar bagi pelamar pada angka 1 huruf D Dialokasikan lebih panjang Dengan pertimbangan sebagai berikut Instansi pemerintah masih melaksanakan rangkaian Kegiatan seleksi pengadaan CPNS 2024 Dan pengadaan P3K formasi 2024 Bagi pelamar pada angka 1 huruf A, B, dan C Kemudian BKN belum memiliki data terkait pelamar pada angka 1 huruf D Sehingga perlu diberikan alokasi waktu yang lebih panjang Untuk dapat mengakomodasi seluruh calon pelamar tenaga non-ASN Sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan Nah ini teman-teman Yang poin B ini secara sekilas kita bisa menafsirkan bahwa Guru-guru tenaga honorer yang di madasa swasta dan sekolah swasta itu bisa masuk di Angka 1 huruf D Kemudian mengingat keterbatasan infrastruktur teknologi informasi dan komunikasi Serta sebaran calon pelamar angka 1 huruf D Maka perlu diberikan kesempatan dalam bentuk alokasi waktu yang lebih panjang Kemudian yang nomor 5 Instansi pemerintah wajib melakukan seleksi administrasi secara cermat Atas kesesuaian dokumen pelamar angka 1 huruf D Sesuai dengan kondisi yang sebenarnya Oleh karena itu instansi diberikan alokasi waktu yang lebih panjang untuk dapat melakukan seleksi administrasi Kemudian yang terakhir Mengingat pentingnya pelaksanaan seleksi tersebut Agar jadwal ini digunakan sebagai acuan Dalam melaksanakan kegiatan pengadaan P3K 2024 Nah sekali lagi ya Sayang saya jelaskan Bahwa jadwal ini dari BKN untuk instansi pusat dan daerah Bukan untuk para peserta pelamar ya Jadi jadwal ini acuan bagi para pejabat pegawai Di instansi pusat dan instansi daerah Untuk mengatur penjadwalan mereka Dan menyusun mekanisme penjadwalannya Dengan berpedoman pada aturan BKN ini Nah kalau saya bisa sedikit menafsirkan Dalam bahasa surat ini Itu terdapat instansi pemerintah teman-teman Nah ini kan instansi pemerintah Kemudian huruf D juga Di angka 1 itu juga instansi pemerintah Nah kalau instansi pemerintah Ini kalau secara kata-kata berarti yang bekerja Di instansi pemerintahan Kalau di sekolahan berarti di sekolah negeri Kalau di madrasah berarti di madrasah negeri Apakah ada peluang bagi kita yang bekerja di madrasah swasta Mudah-mudahan ada langkah selanjutnya dari pemerintah ya Teman-teman untuk mengakomodir Usia-usia tenaga honora di madrasah dan sekolah swasta Yang di atas usianya 35 tahun Untuk bisa mengikuti pelaksanaan P3K Nah demikian teman-teman informasi terkait Surat dari BKN tentang Jadwal seleksi pengadaan P3K tahun 2024 Semoga video ini bermanfaat Kalau ada ingin yang bertanya Silahkan tulis di kolom komentar Kita diskusi di kolom komentar Silahkan Terima kasih banyak Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kalau teman-teman butuh buku panduan Untuk melatih kemampuan dasar P3K Atau tes-tes P3K Silahkan teman-teman bisa klik linknya ada di deskripsi Terkait buku pengadaan latihan soal P3K Terima kasih banyak teman-teman semua Terima kasih banyak teman-teman semua